. Terancam pilot, Wamen BUMN buka suara soal nasib proyek IKN di tangan Waskita Karya. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Wiriwat Mojo angkat suara soal nasib proyek Ibu Kota Negara, IKN, di tangan PT Waskita Karya TBK, WSKT. Diketahui saat ini BUMN Karya tersebut tengah menghadapi kondisi keuangan yang sangat sulit, karena utang yang menggunung hingga menyebabkan gagal bayar. Tiko Sapaan akrabnya mengatakan bahwa Waskita Karya saat ini tidak akan kuat untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yang diamanatkan pemerintah, termasuk proyek IKN. Waskita kan gak kuat secara keuangan, kata Tiko Diritskarten Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023. Waskita Karya sendiri menjadi perusahaan plat merah dengan porsi garapan proyek terbesar di IKN dengan total 4,33 triliun rupiah dibandingkan dengan perusahaan BUMN Karya yang lain. Tak hanya itu, kata dia Waskita Karya juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol Trans Sumatra. Nah, salah satu cara agar proyek tersebut tetap bisa berjalan, pemerintah berencana menjadikan Waskita Karya menjadi anak usaha utama karya, HK, namun harus terlebih dahulu menyelesaikan proses restrukturisasi. Kita tunggu restrukturisasi, Waskita, kalau sudah selesai baru akan masuk melalui HK, katanya. Kita akan bantu dengan kekuatan di HK. Maka ini positif, setelah restrukturisasi HK jadi induk untuk sustainability proyek Waskita ke depan, tambahnya. Asal tahu saja Waskita Karya kembali tidak mampu membayar bunga ke-12 dan melunasi pokok atas obligasi berkelanjutan 4 tahap di tahun 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2023. Pada 5 Mei 2023 lalu, Waskita Karya juga gagal bayar bunga ke-11 dari obligasi tersebut dan telah dinyatakan lalai oleh wali amanat pada tanggal 30 Mei 2023. Secara rinci utang pokok obligasi berkelanjutan 4 Waskita Karya tahap di tahun 2020 bernominal Rp135,5 miliar akan jatuh tempo 6 Agustus 2023. Utang ini memiliki bunga 10,75 persen per tahun, artinya bunga yang harus dibayar mencapai Rp14,56 miliar. Selain itu, WSKT juga memiliki utang obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan depan, yaitu obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 3 tahun 2018 seri B bernominal Rp941,75 miliar Dengan masa jatuh tempo pada 28 September 2023. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,75 persen per tahun, sehingga bunga pembayaran mencapai Rp91,82 miliar. Secara total, sepanjang semester pertama, 2023 WSKT mencatatkan total liabilitas atau utang senilai Rp84,31 triliun. Jumlah utang tersebut naik 9,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp77,2 triliun. Keren! Air keran di ikan nanti bisa langsung diminum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, hampir menyelesaikan bendungan sepaku semol. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan bendungan tersebut sudah hampir 100 persen. Bendungan sudah hampir 100, an, untuk air. Bahkan bendungan sepak semol itu Agustus akan impo unding. Pengisian awal, mungkin sekitar Oktober akan diresmikan. Katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. Danis mengungkapkan, sumber air untuk ibu kota negara, IKN, Nusantara berasal dari bendungan sepaku semoy dan intake dari sungai sepaku. Nantinya, air yang mengalir dari sumber tersebut memiliki kualitas air minum, sehingga bisa langsung diminum. Dari intake sepaku sedang menyiapkan instalasi penyediaan air bersih kemudian memasang tipa sepanjang 17 km untuk menjamin kesediaan air minum. Intakenya air baku, kita proses dengan instalasi pengolahan air, water treatment plan, mungkin dengan kualitas bisa langsung diminum, tuturnya. Ini kalau di total dari intake sama dari bendungan sepaku semoy itu sekitar 5.000 liter per detik. Nanti setiap orang di IKN akan mendapatkan air sekitar 150 liter per orang per hari, kita hitung asumsinya, tambahnya. Ia menuturkan, air tersebut bisa aman diminum karena diolah dalam instalasi pengolahan air terlebih dahulu. Lalu, pipa untuk menyalurkan airnya juga memiliki kualitas food grade sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini kan airnya harus diproses dengan instalasi pengolahan air, terus dipompa dikirim ke IKN. Pipanya itu ada lapisan di dalamnya, namanya, lapisan, food grade. Jadi air yang lewat situ dijamin tidak akan terkontaminasi oleh pipa. Karena pipa itu dilapisi bahasa sederhananya dilapisi beton, lapisan semen, yang menjamin kualitas airnya, paparnya. Ia menargetkan pada tahun 2024 air dari bendungan sepaku semoy dan intake sungai sepaku sudah dialirkan ke seluruh IKN. Ia, mudah-mudahan, 2024 sudah mengalir. Sekarang kan sumber airnya, saya sedang masang pipa yang tadi, kemudian instalasi pengolahan airnya juga sedang kita inikan, kerjakan, sudah mulai persiapan, tuturnya. Sebagai informasi, bendungan sepaku semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dan memiliki luas 378 hektare. Kira-kira dari bendungan ke titik 0 IKN, jaraknya 15 km. Dari lokasi menuju ke titik 0 IKN bisa menghabiskan waktu 30 menit. Hot Info Emosi KND Senggol Polisikan Rocky Gerung, Panglima Dayak Pengganggu akan dihukum adat Anglima Dayak bersama timnya tiba-tiba mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung, lantaran telah menyenggol Ibu Kota Nusantara, IKN. Dikutip Sumex, ko dari akun TikTok Pesona Borneo 2, 10 Agustus 2023, pimpinan pasukan merah ini murka kepada Rocky Gerung yang diduga telah menghina IKN serta Joko Widodo. Kami masyarakat Dayak marah, tidak ada lagi yang menghina Presiden. Karena Presiden itu simbol negara, menghina Presiden sama saja menghina negara, tegasnya. Panglima Dayak juga mengungkapkan, bahwa masyarakat Dayak tidak terima pernyataan Rocky Gerung yang mengusik pembangunan IKN. Karena, IKN merupakan kebanggaan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas, bahwa IKN itu sudah menjadi harga mati, lanjutnya. Menurut Panglima Dayak, Undang-Undang IKN sangat penting bagi masyarakat Kalimantan. Terlebih lagi demi kemajuan Indonesia umumnya, dan Kalimantan khususnya. Tentunya untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, kami tetap mendukung pembangunan IKN. Jadi, kalau ada yang mengganggu akan berhadapan dengan saya, tantangnya. Panglima Dayak juga memperingatkan bagi para pengganggu supaya berhati-hati, lantaran masyarakat Dayak siap memberikan hukuman adat terhadap orang-orang yang mengganggu IKN. Unggahan akun ini mendapatkan beragam komentar dari warganet, yang sebagian besar mendukung apa yang telah dilakukan Panglima Dayak demi kesuksesan pembangunan IKN. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, tegas salah satu netizen. Mantap suku Dayak. Turu mendukung dari Banyuwangi Jawa Timur, lanjut yang lainnya. Saya dari Kalteng setuju sama Panglima Jilah Hidup Dayak, timpal netizen lain. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, sambung yang lainnya. Bujur Jekuan Panglima Jilah aku sangat mendukung Presiden Jokowi Dodo, ucap yang lain. Selain banyak yang memberikan dukungan kepada Panglima Dayak, ternyata banyak pula netizen yang tak sepakat dengan Panglima Dayak. Netizen menilai Kalimantan sudah tergadai. Harga mati kok mau digadaikan 190 tahun, kata netizen. Saya tetap dukung Rocky Gerung, lanjut yang lain. Tidak tahu eh pakai teks ide asli sarik tapi, WKWKWK, ingat Presiden bukan simbol negara, timpal yang lain. Kapan Presiden jadi simbol negara, lucu kia, sambung yang lain. Kapan Presidenًah Kapan Presiden Terima kasih.